Departemen Pelayanan Anak-Anak Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan. Selamat pagi anak-anak, kembali bersama Ibu Isti Kurnaydi. Kita akan mengikuti Renungan Pagi Anak, mendaki bersama Yesus. Hari ini tanggal 6 Maret, judul Renungan kita, Sampo Madu. Mari kita awali dengan doa. Bapak di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti Renungan Pagi kita hari ini diambil dari kitab ulangan pasal 11 ayat 8 dan 9. Jadi, kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Bayangkanlah menyelam ke dalam sungai yang dipenuhi dengan madu gantinya air. Betapa lengketnya. Bayangkan waktu ibumu akan mencuci pakaian renangmu. Sungguh suatu bencana. Allah menjanjikan umatnya tanah khusus yang mereka tujuh. Dia mengatakan tanah ini berlimpah dengan susu dan madu. Apakah kamu berpikir bahwa itu berarti di sana ada madu di sungai atau susu di danau? Tidak. Tentunya tidak. Susu dan madu adalah beberapa makanan favorit di jaman Alkitab. Apa yang Allah maksudkan adalah bahwa tanah yang akan ia berikan kepada mereka memiliki segala sesuatu yang terbaik. Anak-anak, tahukah kamu bahwa Allah ingin memberikan yang terbaik dari segala sesuatu juga? Ya, oh itu tidak berarti kamu akan mendapatkan semua yang kamu inginkan. Artinya, Allah akan memberi kita kedamaian yang membuat kita bahagia karena dia tinggal di dalam diri kita. Tidakkah kamu akan menyerahkan hidupmu kepadanya hari ini? Dia akan memberimu hidup yang berlimpah dengan susu dan madu. Dan kamu tidak akan memiliki rambut yang lengket lagi. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapak di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Terima kasih karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami belajar, bermain, dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton!